Selamat datang, nama saya Annesia Neawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan rasio lancar dari analisis. Ada tiga kesimpulan dari rasio lancar. Satu, sebagian besar liku di kas bergantung pada arus kas profitif dan sebagian kecil bergantung pada tingkat kas dan setara kas. Kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal, kerja, dan pola arus kas masa depan. Ketiga, kebijakan manajer mengenai piutang dan persediaan utamanya ditujukan bagi penggunaan aset secara efisiensi dan menguntungkan. Kemudian, tujuan kedua adalah iklimitas. Kedua, saya akan menjelaskan tentang analisis aturan umum. Aturan umum yang bisa dipakai adalah jika rasio lancar 2 berbanding 1 atau lebih baik lagi, maka perusahaan cukup baik secara keuangan. Sementara, rasio di bawah 2 berbanding 1 menunjukkan peningkatan rasio likuiditas. Nah, di sini evaluasi rasio lancar berdasarkan aturan lain akan ditingkatkan karena dua alasan. Satu, kualitas rasio lancar dan kompetisi kewajiban lancar lebih penting dalam mengevaluasi rasio lancar. Misalnya, dua perubahan dengan rasio lancar yang sama dapat menyajikan rasio yang jauh berbeda tergantung pada keragaman kualitas komponen modal kerja. Kedua, penyertaraan modal kerja bervariasi bergantung pada kondisi industri dan jangka waktu siklus perdagangan bersih perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syukur dari Jawa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis komparatif. Di mana analisis komparatif adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan antar tahun dari setiap isi yang ada di laporan keuangan. Contohnya, ketika ada di laporan rugi dan di neraca. Adalah, ketika contohnya aset lancar di mana kas pada tahun 2001 adalah seribu dan pada tahun 2002 jadi seribu seratus, maka itu akan terjadi kenaikan sebesar 10%. 10% inilah adalah analisis komparatif di mana analisis ini bisa digunakan sebagai acuan kira-kira tahun ke depan naiknya berapa persen nih? Atau mungkin dijadikan tren. Tren setiap tahunnya naik berapa persen? Tentang misalnya tahun 2001 naik 10%, naik 2002 tahun 10%, 2003 20%. Nah, itu akan menjadikan perkiraan untuk tahun ke depannya kira-kira naiknya berapa persen. Selesai. Dan selanjutnya ada dua rasio penting. Di mana dua rasio ini membandingkan kas dan setara kas pada aktifal lancar. Atau dibandingkan kas setara kas dibandingkan dengan utang lancar. Dua hal ini dua hal yang berbeda. Di mana ketika kas dan setara kas dibandingkan dengan aset lancar, hasilnya semakin besar akan menggambarkan berapa liquid dari aset itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya kas dan setara kas dibandingkan dengan utang lancar, itu akan menghasilkan seberapa besar kas mampu menanggulangi utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.